Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada informasi terbaru bagi kalian para pemilik kartu kks merah putih yang sampai saat ini masih menunggu pencairan bantuan pkh tahap yang ketiga di bulan juni ini cair ada kabar terbaru pada hari ini dan ini terkait pencairan bantuan pkh untuk tahap yang ketiga apakah sudah dimulai dicairkan bantuan pkh tahap yang ketiga dan bantuan bpnt nya atau belum nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya nah di video kali ini saya akan memberikan bukti struk pengecekan saldo pkh atau bpnt pada hari ini apakah sudah ada saldonya atau belum para kpm pkh dan bpnt ini wajib mengetahuinya baik langsung saja tanpa berlama-lama berikut ini hasil bukti struk pengecekan saldo pencairan pkh tahap 3 2022 pada hari ini nah ini para kpm pkh dan bpnt bisa melihat hasil bukti struk pengecekan kartu kks pkh atau bpnt pada hari ini ini sudah dicek saldonya namun masih kosong masih 0 belum ada tanda-tanda pencairan sama sekali namun saya selalu menghimbau bagi kalian para kpm pkh dan bpnt ini diharapkan agar jangan terburu-buru dulu untuk mengecek ke atm ataupun ke agen ewarong karena proses pencairan pkh tahap 3 2022 dan bpnt bulan juni dan juli itu belum dimulai dan ini sudah ada buktinya saldonya masih 0 nah kita sudah ketahui bersama bahwasannya sp2d surat cair pkh tahap 3 2022 termin 1 itu belum diturunkan dari pusat hal inilah yang menyebabkan pencairan pkh tahap yang ketiga itu belum dicairkan oleh pusat hingga saat ini para kpm pkh dan bpnt ini diharapkan tetap bersabar ini hanya bantuan dari pemerintah dan bantuan pasti akan segera dicairkan saya ingatkan kembali bagi para kpm ini diharapkan untuk menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing jangan terlalu sering mengecek saldo dulu takutnya nanti kecewa setelah mengecek jauh-jauh ternyata hasilnya masih kosong seperti bukti pengecekan saldo pkh dan bpnt kali ini kemudian ada informasi selanjutnya yang harus diketahui bagi para kpm pkh dan bpnt ada saldo pkh masuk sebesar 1.200.000 rupiah baru-baru ini nah ini kita bisa lihat ada saldo masuk senilai 1.200.000 rupiah ini untuk pkh daerah tasik malaya jawa barat namun yang cair ini untuk saldo pkh tahap 2 kemarin ini tertanggal baru cair 13 Juli tahun 2022 nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati